Halo teman-teman semuanya Assalamualaikum Terima kasih banyak ya Buat teman-teman yang sudah Mengklik dan menonton video ini Dan terima kasih juga Buat teman-teman yang sudah Nge-follow IG aku Nah teman-teman Gimana nih kabarnya hari ini Mudah-mudahan teman-teman semuanya Dalam keadaan sehat ya Dilancarkan rezekinya Dan dimudahkan Segala urusannya Amin amin ya rabbal alamin Nah ini Sore hari ya mam ya tadi tuh Cuacanya masya Allah alhamdulillah Mendung anginnya lumayan kuat Mudah-mudahan hujan Gitu ya mam ya Tapi ternyata hujannya tuh cuman gerimis Kemudian menghilang gitu ya mam ya Dan ini lanjut mam Aku sama suami tuh Habis dapet kiriman ya mam ya Dari kampung Ini tuh dikirimin Nangka muda atau gori mam Nah kalau di kota tuh kan Yang kayak gini nih Ada sih yang jual Tapi biasanya tuh Yang lembek itu mam Nangkanya tuh Yang kalau dimasak tuh Kayak lembek gitu Dan ini nih yang dari kampung Jadi yang dimasak Kalau dimasak tuh tuh Nggak lembek mam Enak banget lah Pulen gitu ya mam ya Jadi ini aku dikirimin Dua buah gori muda Atau nangka muda ya mam ya Ini enak banget Untuk digulai Atau ditumis Nah karena kan ini aku Nggak mungkin masak sekaligus ya mam ya Jadi aku minta tolong suami Untuk dikupas Rencananya nanti tuh Mau aku rebus semuanya mam Kemudian simpen dalam freezer gitu ya mam ya Jadi kepan mau masak gulai Atau mau numis Aku tinggal ambil aja Dan langsung dibikinin bumbu Kayak gitu Sebenernya ini nih aktivitas aku Sore hari Sambil nunggu hujan gitu ya mam Tapi malah nggak jadi hujan Udah lama banget mam Pekan baru tuh nggak hujan Tapi beberapa daerah Udah ada yang hujan Di tempatku belum hujan mam Bahkan asapnya itu Udah mulai tebel ya mam ya Kayak kebakaran lahan Kayak gitu Ya mudah-mudahan Disegerakan hujan ya mam Memang kondisi alamnya tuh Kayak udah Ini ya mam ya Nggak bagus lagi menurutku Biasanya kan September Oktober November Desember Bahkan Sampai awal tahun Itu kan musim hujan Tapi nggak tahu Kenapa Ini udah di bulan 10 Masih juga Belum musim hujan ya mam ya Bahkan malah banyak bencana Seperti Asep Kayak di Palembang Itu kan asapnya lumayan tebel ya mam ya Mudah-mudahan Segera dikasih hujan Walau Subhanahu wa ta'ala Oke mam Ini tadi udah dikupasin semuanya Kemudian ini dipotong-potong Dan rendem di air ya mam Ini sekalian nyuci gitu mam Jadi nanti Supaya getahnya Nggak yang banyak-banyak banget Ini pak suami ya mam ya Yang urusan Ngupas-ngupas Kayak gini Karena aku kurang bisa Ini juga ya mam ya Getahnya itu juga ya Mam ya yang banyak Jadi aku kayak Agak males juga Kebetulan suami mau bantuin Yaudah deh Alhamdulillah Nah ini udah selesai Ini tadi aku cuci juga Lanjut Ini tadi aku udah Ngerebus air Airnya udah mendidih Kemudian Ini ya mam ya Udah aku kasih garam juga Nah ini lanjut Nangka yang udah Direndem Ini aku masukin Kedalam panci Seperti ini mam Direbus ya mam ya Jadinya tuh lumayan Banyak banget mam Mungkin bisa sampai 3-4 kali masak gitu Mungkin nanti bisa digulai ya Mamnya dikasihin juga Sama teman-teman kerja Bakalan suka juga Oh iya teman-teman Aktifitasnya lagi pada Ngapainnya hari ini Lagi pada beberes kah Atau lagi pada masak Sibuk masak di dapur Atau lagi Leyeh leyeh Karena kerjaan rumah semuanya Udah kelar Nah Teman-teman lanjut Ini udah selesai Ngerebus nangkanya Ini suami aku Bantuin cuci piring Ini mam Alhamdulillah ya mam ya Seneng sih Kalau punya suami Mau bantu-bantu Pekerjaan rumah ya mam ya Setidaknya Suami juga tahu Gimana repotnya Jadi istri Gimana capeknya Ngelakuin kerjaan rumah ya mam ya Walaupun di rumah aja Yang kadang ibu rumah tangga Dibilang tidak menghasilkan cuan Tapi tetap aja mam Capeknya tuh Seperti kita kerja Yang menghasilkan cuan ya mam ya Lumayan luar biasa banget gitu Nah lanjut mam Ini tadi udah dicuciin Semua piring-piring Lumayan banyak Cucian piringnya Ini aku Sekalian sapu-sapu aja Dapurnya mam Karena lumayan Ini ya mam ya Lumayan kotor gitu Nah ini untuk alas kakinya Juga aku lipetin Nanti bakalan Aku Ini ya mam ya Bentang lagi Kalau pas Udah selesai Disapu-sapu Nah ini lanjut Aku mau ngambil sapunya nih mam Hari ini tuh Rasanya letih banget ya mam ya Gak tahu kenapa Akhir-akhir ini tuh Kayak badan tuh Terasa capek Terus gitu Kayak kurang semangat Gak tahu deh Entah mungkin karena Cuacanya yang kurang bagus Atau memang Badan aja yang lagi drop Kadang-kadang ada saatnya Kita tuh Butuh healing Butuh istirahat total Gitu ya mam ya Gak tahu deh rasanya tuh Kayak Ini mam Badan tuh berat Kayak pusing aja gitu Gak tahu kenapa Seperti itu Atau karena cuacanya Yang banyak asap Sehingga udara yang kita hirup Tuh gak sehat lagi Udah coba minum vitamin Makan buah Sayur juga Tapi tetap seperti ini Ya kata suami aku sih Coba dibawa tidur deh Gitu Mana tahu nanti Bakalan enakan lagi Ya mudah-mudahan kita semua Dalam keadaan sehat ya mam ya Karena kan sekarang banyak banget Penyakit-penyakit Apalagi musim asap Ispa tuh Masya Allah Luar biasa Oke mam lanjut Ini tuh aku lanjut Aktifitasnya di malam hari ya mam ya Tadi kan aktivitas sore hari Ini lanjut di malam hari Ini mau makan malam Tapi kebetulan Habis Ininya Lautnya Jadi yaudah Ini aku mau masak Menu simple aja Menu dadakan Tapi ini bikin selera makan Meningkat juga ya mam ya Ini aku tadi Dadar telur Tiga butir Ini gak aku bumbuin ya mam ya Cuman aku dadar gitu aja Kemudian lanjutin aku Goreng Ikan teri tanjung ya mam ya Ikan teri tanjung Yang udah dibelah Buang kotorannya gitu mam Cuci bersih Langsung digoreng Mau aku sambelin gitu mam Campur telur tadi Karena kan ini Terinya pun tinggal sedikit Takutnya nanti gak cukup Kalau teri tok Dan kalau gak ada campurannya Rasanya kok kurang mantep Gitu ya mam ya Biasanya tuh Kalau gak dicampur tempe Atau tahu Cuman karena Di rumah gak ada tempe Atau tahu Yaudah Apa yang ada aja ya mam ya Aku olah Bakalan jadi menu istimewa juga Nah ini terinya Udah crunchy Udah mateng Jadi aku tuh Sukanya tuh Kalau goreng teri itu Sampai bener-bener Keriuk gitu ya mam ya Kata kawan aku Sini semi-semi gosong Katanya Tapi menurut aku Enak banget loh mam Teri yang crunchy tuh Dimakan pake nasi hangat Gitu aja tuh Udah enak gitu Nah ini terinya udah selesai Digoreng Telurnya pun aku Iris-iris Potong kotak-kotak Gitu ya mam ya Lanjut Ini aku bikin Baladonya Ini bumbunya Bawang merah Bawang putih Cabai keriting Sama cabai rawit Aku cupar gitu aja mam Supaya cepet ya mam ya Ini dikasih gula garam Sama kaldu instan Udah cukup Kemudian ditumis Sampai mengeluarkan Aroma wangi Kalau udah yaudah Tinggal dimasukin deh Telur sama Ininya mam teri yang udah digoreng tadi Kemudian koreksi rasa Kalau misalnya udah mantep Yaudah Dihidangkan pake nasi yang anget-anget Itu tuh udah Masya Allah Luar biasa Enak banget mam Menurut aku Ini menu anak kosan ya mam ya Yang simple Cepet Tapi enak gitu Nah temen-temen Boleh deh praktekin Menu yang seperti ini Kalau misalnya Di rumah tuh Nggak ada campuran lagi Untuk ngegoreng Untuk temen terinya Tadi Nah udah mam Ini semuanya Tinggal dimasukin Aduh-aduh Tinggal dicip-icip rasanya Kalau udah pas Yaudah Langsung aja Disalin ke piring Siap hidang Ke meja makan Nah temen-temen Alhamdulillah banget Aktivitas aku hari ini Udah selesai Dari Nungguin hujan Kemudian Ngurusin Guri atau nangka muda Kemudian Beberes dapur juga Terima kasih banyak ya Buat temen-temen Yang sudah mengikutin Video aku ini Sampai selesai Mudah-mudahan Video aku ini Memberikan manfaat Dan motivasi Buat temen-temen Semuanya Terima kasih banyak Yang sudah selalu Support video-video aku Dengan cara Like, comment, dan subscribe Ketemu lagi mam Di video-video selanjutnya Assalamualaikum Sampai jumpa di video-video selanjutnya Sampai jumpa di video 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 selanjutnya